Pemirsa penyidik Kejaksaan Agung ini memeriksa Sandra Dewi, istri tersangka kasus megakorupsi Tata Niaga Timah Harfi Muiz, bersamaan waktunya dengan pemeriksaan tersangka lainnya, yaitu Helena Lim. Sesi konfrontasi dari penyidik ini dinilai menjadi alarm bahaya untuk Sandra. Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung kembali memeriksa artis Sandra Dewi sebagai saksi kasus megakorupsi Tata Niaga Timah pada Rabu 15 Mei 2024 di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan. Istri dari tersangka Harvey Muiz ini diperiksa oleh tim penyidik kurang lebih 10 jam lamanya. Sandra Dewi keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, namun Sandra tidak menjawab pertanyaan apapun yang diajukan oleh awak media. Pada hari yang sama, Kejagung juga memeriksa dua tersangka, yaitu Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim dan tersangka Rosalina, serta meminta keterangan sebelah saksi lainnya, termasuk Sandra Dewi, guna menelusuri kasus tindak pidana korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK periode 2015-2022 tersebut. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Tomaki, menilai pemeriksaan lanjutan terhadap Sandra Dewi ini sebagai alarm bahaya untuk Sandra. Boyamin menyebutnya sebagai tanda bahaya, lantaran tersangka Helena Lim juga turut diperiksa penyidik pada hari yang sama. Kondisi ini bisa menjadi kesempatan bagi penyidik Jampitsus Kejagung untuk mengkonfrontir keterangan dari kedua belah pihak, karena Sandra dianggap menerima uang di luar kewajaran. Ini alarm bahaya ini, kalau orang Jawa Timur enggak bahaya tak gitu. Karena apa? Harus kita lihat kuncinya di Helena Lim juga diperiksa. Kalau dugaan saya itu juga akan dikonfrontir dengan Sandra Dewi. Untuk apa? Ya berkaitan dengan dugaan-dugaan aliran uang. Kalau ternyata diduga nanti ada aliran uang dari Helena Lim kepada Sandra Dewi, nah ini alarm bahaya untuk Sandra Dewi. Bisa-bisa hari ini tersangka itu, kan gitu kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun sebagai istri, itu bisa tadi dikatakan oleh reporter, bisa pasti gitu, karena pernah ada pengalaman Edisa Dilia itu artis, waktu itu juga kena 3 bulan, karena menerima uang 1 miliar dari suaminya yang kena kasus penipuan dan penggelapan. Padahal itu bisa aja dianggap nafkah, kan sebenarnya begitu. Tapi karena di luar kewajaran nafkah biasanya sebulan berapa, atau asal-usulnya diragukan, maka kena proses juga. Juga Edisa Dilia, nah saya kan pernah ngomong, bisa aja Sandra Dewi nanti akan kena kasus minimal sebagai pasif karena menerima uang yang di luar kewajaran misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama kayak tadi, bisa aja. Ini Helena Lim ini mengaku bahwa pernah memberikan dan lain sebagainya. Nah ini kan kalau begitu ya, alat dalam bahaya untuk Sandra Dewi. Oke. Belumnya kejagung resmi menetapkan Harvey Muis dan Helena Lim sebagai tersangka kasus megakorupsi Tata Niaga Timah. Perekonomian negara ditaksir merugi hingga 271 triliun rupiah akibat ulah 21 tersangka. Sementara itu, kerugian keuangan negara hingga kini masih dalam formulasi penyidik bersama pihak terkait. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!